Alat-alat yang dibutuhkan ini adalah Seperti ini Ini di videoin Terus Beberapa lagi alatnya Asuhan persalinan normal Kita punya 60 langkah Asuhan persalinan normal Di langkah-langkah ini Kita akan ikutin semua Tolongan persalinan Langkah yang pertama Coba dibaca kan Mendengarkan dan melihat Tanda kalah dua persalinan Tanda gejala kalah dua persalinan Di sini dilihat adanya Ibu ingin meneran Ayo ibu meneran Meneran bu Jadi Saya sudah tidak tertahan lagi Saya ingin meneran Ngedeng Ngedeng ya ibu Aduh ibu Nggak kuat bu Aduh sakit bu Aduh Mau ibu Mau merasain apa bu Sakit bu Mau BAB Jadi seperti ingin BAB Aslinya kalau sudah persalinan asli Sudah tidak ada rasa sakit lagi Jadi yang dirasainya Cuma ingin BAB Kalau kalah satu itu sakit Tapi kalau sudah masuk kalah dua Dia hanya merasakan Ingin meneran Selain itu doran Yang kita sebut dengan doran Selanjutnya kita sebut Dengan tanda yang gejala Tanda yang kedua Apa adanya Terinium Terinium menonjol Terus Tekanan pada Anus dan pulpa Membuka Jadi itu adalah tanda gejala Alat dua Selanjutnya kita akan melakukan Pastikan pelengkapan peralatan Nah Langkah yang kedua Kita sebut dengan Persiapkan alat Dan persiapkan diri Gitu ya Persiapkan alat Berarti kita lihat seluruh alatnya Kamu tinggal dari sebelah sini aja Megangnya gini Jadi enak Jadi alat yang kita butuhkan Itu Alat pertolongan persalinan Yang seperti ada di Checklist pertolongan persalinan ini ya Oke Sudah Di beberapa alatnya Yang juga sudah disiapkan ya Oke selanjutnya kita akan Melakukan Pakai celamai plastik Atau dari bahan Ini yang aku ambil videonya itu Kan tanganmu begini Jadi ini Tanganmu Jempolmu itu disini Yang Gini aja Nah gitu Nanti dia Asal kamu fokusin Kamu mau posisi Kayak mana aja dia Jadi Oke kita akan Melakukan persiapan Alat Kita pakai celemek Terus Melepas dan menyimpan Semua perhiasan yang dipakai Iya Kita akan menggunakan Mencuci tangan Sampai jumpa di Pakai masker ya Jadi yang namanya nolong persalinan itu Dia harus lengkap APD nya Udah setelah itu Kita pakai sarung tangan Kita pakai sarung tangan Baru setelah itu Masukkan oksitosin Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik Berarti kita langsung Ini dipecahin beneran enggak enggak Harusnya memecahkan oksitosin ini sebelum kalian cuci tangan Oke Di zoom ya Kita masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik Sudah Selanjutnya Kita membersihkan pulva dan perinium Masih mata busulis enggak kelihatan ini Kita mau membersihkan pulva dan perinium Terima kasih Sudah Sudah Kita akan membersihkan pulva dengan kapas sublimat Kita bersihkan pulva dari labia maya Minora Minora Dari festival sampai ke Halus Sudah Ternyata kita akan melakukan pemeriksaan Dalam kita masukkan jarinya dulu Satu Ya ibu tarik nafas ya bu Baru setelah itu kita lihat Ternyata Ternyata Pursio sudah tidak Terabah Pembukaan lengkap Menunjuk ubun-ubun kecil Ya Menunjuk ubun-ubun kecil Pukul 12 Sutura Terpisah Itu ya Tidak ada bagian-bagian kecil Janil Gitu ya Kepala sudah ada di bidang Hoj 3 Tapi ketuban masih Kutus Maka kita akan melakukan Amniotomi Amniotomi Dilihatin Ya kita masukkan Kita rabah Adanya kontraksi Pada saat kontraksi Sudah mulai Meredah Baru kita torehkan Sedikit Ya ya Kita torehkan sedikit Baru setelah kita torehkan Kita keluarkan Dan kita Melihat Cairan Ketuban Serta pada saat Amniotomi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mekonium Tidak ada Terus Bagian-bagian Kecil Janil Oke Berarti dia Sudah Selesai itu Kita Bersihkan Oke Kita bersihkan Kita cuci Dikontaminasi Dikontaminasi Kita dikontaminasikan Ingat ya Jangan langsung Tapi dibersihkan Denyut jantung Memiksa denyut jantung Kita Piksa ya Bu Ya Ya Ternyata Hasil pemeriksaan Denyut jantung Janinya Normal Ya Setelah itu Beritahu Kada ibu Bahwa pembukaan Sudah lengkap Sudah Ini Ini kan Sudah Direkam kan Ibu Alhamdulillah Tempanya Sudah lengkap Ibu sudah siap Untuk bersalin Ya Nanti Saya akan membantu Ibu untuk Memimpin Persalinan Agar persalinannya Dapat berjalan Lancar Nah Sebelum Memimpin persalinan Ini Kita sama-sama Berdoa dulu ya Agar Persalinannya Ini bisa berjalan Lancar Ya Bapak Nanti Kalau misalnya Ibunya Hau Ingin minum Ingin Apa Makan Minum-minumannya Manis Nanti dibantu Untuk minum Minum Manis Oke Selanjutnya Kita akan Laksanakan Bindingan Meneran Pada saat Ibu Merasa Ingin Meneran Sekarang Yang kamu Ajarin Ibunya Kamu Di zoom Ibunya Jadi Ini tuh Harusnya Selalu Seperti Gini Cuman Ibu Kalau Kayak Gini Kok Jadinya Engap Sambil Ngomong Sambil Mimpin Ibu Sekarang Kakinya Diangkat Ya Kakinya Diangkat Ibu Boleh Posisi Setengah Duduk Seperti Ini Boleh Ya Ibu Boleh Sambil Miring Kiri Atau Bisa Sambil 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 Untuk Merangkap Ibu Bisa Sambil Merangkap Jadi Ibu Lebih Posisi Yang Seperti Apa Bu Yang Setengah Duduk Aja Ya Oke Ibu Ibu Pemilih Setengah Duduk Oke Sekarang Kita Waktunya Meneran Jadi Posisi Setengah Duduk Ya Ibu Sekarang Kalau Meneran Sekarang Seperti Orang BAB Di Pern Pokoknya Mengejen Sebaik-baiknya Sekuat-kuatnya Tapi Seperti Orang BAB Oke Nanti Terus Kita Pernafasannya Seperti Seperti Dibatukan Oke Ya Ibu Kita Latihan Menerannya Ibu Kamu Dorong Janinya Nanti Nanti Nggak Kita akan lahir Beneran Karena Selanjutnya Setelah Kepala Nampak 5-6 Sentimeter Di depan Sulva Jangan Didorong Dulu Di depan Sulva Maka Sekarang Kita Ganti Selimut Ibu Dengan Handuk Bersih Ibu Karena Bayinya Sudah Mau Siap Lahir Saya Taruh Handuk Di Perut Ibu Nanti Untuk Bayinya Ya Bu Ya Oke Ibu Bisa Tetap Berselimut Agar Ibu Tidak Kedinginan Oke Selanjutnya Letakkan Kain bersih Yang Tiga Jadi nanti Bentuk Lipatannya Seperti Ini Oke Kita Lipat Seperti Udah Ayo Bu Diangkat Bokongnya Bu Diangkat Bokongnya Nah Sudah Ya Terus Setelah itu Buka Tutup Parto Set Dan Periksa Kembali Kelengkapan Perawatan Dan Kita Buka Kita Akan Headphone Ya Nampu Tadi Ya Aduh Kita Buka Tutup Parto Set Ya Kita Buka Tutup Parto Set Kemudian Kita Pakai Sarung Tangan DT Selanjutnya Setelah Tampak Kepala Bayi Kita Tampak Kepala Bayi Tangan Kiri Kita Melindungi Perinium Dan Tangan Kiri Tangan Kirinya Melindungi Kepala Kepala Bukan Jadi Nanti Gerakan Kemanapun Kepala Kita Ikut Mengikutinya Oke Bu Dorong Ngedan Ibu Ya Ngedan Ibu Ya Pinter Ya Pinter Bu Terus Mengedan Ya Terus Terus Ibu Pinter Sekarang Nafas Pendek Pendek Selanjutnya Periksa Kemungkinan Adanya Lilitan Talipusat Kita Periksa Lilitan Talipusat Kemudian Kita Periksa Ternyata Tidak Ada Lilitan Talipusat Oke Ibu Sekarang Kita Waktunya Menunggu Untuk Putaran Paksi Luar Gak Apa-apa Sudah 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 Di Parian Talipusat Jangan Ditarik Biar Tari Talipusat Kita akan Pindahkan Tangannya Sekarang Ini yang Diam Kalau tadi Dia bergerak Yang bawah Yang bergerak Kita akan Melindungi Tangan Kaki Biar Terus Sampai Bayi Lahir Setelah Bayi Lahir Kita akan Melakukan Penilaian Pesinta Apakah Bayi Cukup Bulan Bayi Bernafas Tanpa Kesulitan Menangis Kuat Dan Bergerak Ternyata Semuanya Iya Kita akan Langsung Mengerintas Tubuh Bayi Ibu Bantu Dipegang Ya Kecuali Pada Bagian Telapak Telapak Ya Kita akan Mengerintas Tubuh Bayi Ibu Saya Mau Ganti Handuk Ya Nanti Dibantu Ini Kita Bantu Bantu Dipegang Ya Ibu Pegang Bayinya Ya Ibu Kita Bantu Pegang Bayinya Terus Kita Taruh Handuk Di Setelah Setelah Itu Kita Akan Melakukan Pengecekan Untuk Memastikan Hanya Satu Bayangan Mata Ibu Berembun Sudah Kita Akan Melakukan Pengecekan Janin Kedua Tentu Tentu Kita Bisa Janin Ya Bu Kita Akan Mengecek Tali Janin Ternyata Janin Pemanggal Terus Setelah Setelah Itu Kita Suntikan Oksitosin Secara IM Di paha Bagian 2 Kita Suntikan Selanjutnya Kita Melakukan Setelah 2 Menit Jepit Potong Pali Pusat Kita Akan Menjepit Pali Pusatnya 5 cm Kemudian 2 cm Kedalam Janin Ya Kita 2 cm Terus Kita Arahkan Lalu Setelah Itu Dia 2 cm Di Sini Terus Setelah Itu Kita Bunti Dengan Melindungi Bagian Tubuh Janin Sudah Kalau Sudah Kita Akan Mengikat Pali Pusat Kita Bisa Menggunakan Menang Pali Pusat Kita Bisa Menggunakan Klem Pali Pusat Pada Saat Kita Menggunakan Benang Kita Pertama Kita Langsung Ikat Dulu Di Bagian Belakangnya Selanjutnya Kita Balik Kali Pusat Kita Ikat Secara Kencang Dibalik Sekali Lagi Jadi jempol Bertemu Dengan Jempol Seperti Ini Baru Setelah Itu Talib Klem Di Ketas Kita Melakukan I D D Bu Kita Bantu Untuk Nyusuin Baginya Dulu Kita Selimuti Biar Hangat Ya Bu Ini Nanti Nanti Misalnya Bayinya Menyusur Diperhatikan Ya Bu Nah Proses IMD Itu Langsung Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Ibunya Merasa Kedinginan Bayinya Juga Tidak Boleh Kedinginan Sudah Kalau Sudah Kita Lanjut Ke MAK3 Ya Pindahkan Klem 5 cm Di depan Vulva Jadi 5 sampai 10 cm Di depan Vulva Kemudian Kemudian Letakkan Satu tangan Di atas Kain Pada perut Bawah Ibu Nah Di atas Kain Untuk Mendeteksi Adanya Kontraksi Bila Ada Kontraksi Kita Melakukan Penegangan Tali Pusat Kita Kandali Bila Tidak Ada Kontraksi Kita Istirahat Dulu Saat Ada Kontraksi Kita Lakukan Terus 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 Saat Placenta Nampak Di depan Vulva Tangan Kita Yang tadinya Menangkap Kontraksi Melakukan Tekanan Dorso Kranial Terus Mengikuti Kurva Jalan Lahir Saat Sudah Nampak Di depan Vulva Tangan Melangkap Dan Memutarnya Searah Dengan Jarum Jam Sudah Kalau sudah Kita Letakkan Placenta Dan Kita Melakukan Masas Selama 15 Detik 15 Detik Nanti Kalau 15 Menit Pedas Perut Setelah Itu Kita Akan Melakukan Pemeriksaan Placenta Kita Akan Melakukan Pemeriksaan Placenta Pada Bagian Selaput Ketubannya Utuh Pada Bagian Ibu Ya Juga Utuh Pada Bagian Dengan Utuh Panjangnya Juga Kita Perkirakan 40 cm Kemudian Kita Masukkan Ke dalam Wadah Bascom Placenta Nggak Boleh Pakai Kendil Disini Nanti Kotor Sudah Kalau Sudah Maka Selanjutnya Adalah Evaluasi Kemungkinan Lasterasi Pada Bagian Dan PM Kita Evaluasi Kemungkinan Adanya Lasterasi Cara Mengevaluasinya Kita Pada Saat Ini Jam 12 Ke Jam 3 Kita Arahkan Jam 3 Ke Jam 6 Jam 6 Kembali Lagi Kita Lihat Ke Bagian Dalam Evaluasi Adanya Perdarahan Kemudian Kita Pastikan Kita harus Berkontraksi Dengan Baik Dan Tidak Terjadi Perdarahan Terpaginan Kemudian Kita Pastikan Untuk Adanya Kontraksi Berkontraksi Dengan Baik Berarti Kontraksi Gimana Kerasanya Gimana Bu Melas Jadi Ibunya Merasakan Melas Dan Disini Terasa Keras Selanjutnya Celupkan Tangan Yang Masih Memakai Selan Tangan Kedalam Lalu Tantorin Kita Celupkan Tangan Kedalam Larutan Klorin 0,5% Selanjutnya Pastikan Kandung Kosong Oke Kita Pastikan Lagi Kandung Kami Kosong Kita Pastikan Kandung Kami Kosong Selanjutnya Ajarkan Ibu Untuk Melakukan Meses Uterus Dan Mengenai Kontraksi Ibu Sekarang Tangannya Mana Bu Nah Kita Lihat Apabila Ibu Merasakan Melas Di bagian Terut Dan Keras Seperti ini Tandanya Bahwa Ibu Kontraksinya Bagus Tidak ada Perdarahan Dan Persalinannya Berjalan dengan Baik Jadi Harus Melas Seperti ini Agar Bersalinnya Dengan Baik Selan Selan Selanjutnya Evaluasi Dan Estimasi Jumlah Penghilangan Darah Selanjutnya Kita Melihat Evaluasi Dan Estimasi Jumlah Penghilangan Darah Oke Kita Selanjutnya Memeriksa Nadi Ibu Dan Pastikan Keadaan Umum Ibu Baiknya Akan Memeriksa Nadi Ibu Dan Keadaan Umum Ibu Baiknya Kita Akan Menggunakan Pemeriksaan Nadi Kita Periksa Nadinya Ibu Terus Keadaan Umumnya Baik Itu ya Selanjutnya Tanpa Keadaan Baik Dan Pastikan Bahwa Baik Bernafas Dengan Baik Ya Ibu Bayinya Gimana Bu Lagi Nenen Iya Bu Lagi Nenen Maka Penapasannya Bagus Oke Selanjutnya Tempatkan Semua Penelatan Bekas Pakai Dalam Kelabutan Oke Kita Gunakan Handscoon Lagi Yang Itu Lebih Pada Handscoon Yang Bersih Handscoon Yang Bersih Untuk Membersihkan Ibu Biasanya Kita Pakai Handspoon Yang Untuk Kita Mau Membersihkannya Sekarang Sekarang Kita Membasikan Bagian Ruk Dulu Kalau Bikin Kamu Bawa Waslap Nggak Dok Bawa 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 Mana Gak Ngebun Disitu Ada Nggak Ibu Ibu Diangkat Kita Membersihkan Dulu Ibunya Itu Ya Kita Membersihkan Nggak Nggak Punya Tempat Tempat Nggak Nggak Tempat Tampak Sudah Selanjutnya Ibunya Dipakaikan finite Ibu Apa Tentang 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 Ibu selanjutnya selanjutnya pastikan ibu merasa nyaman dan anjurkan bayinya ini pantom ini turunnya pantom ini terus kamu yang iya kamu yang sarungan sarungan benar-benar ya ini kan masih IMD kamu shoot ini dengan baik selanjutnya 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 cuci kedua tangan dengan sabun dan ayam halir oke nanti kita premomer ibu ngambil lagi data yang dari situ selanjutnya pakai sarung tangan bersih untuk melakukan pemeriksaan fisik ya benar banyak-banyak sarung tangan kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi kita pakai sarung tangan enak disini bu kita melakukan pemeriksaan kita lakukan injeksi vitamin C siapkan vitamin C kita menggunakan salep petes mata dari dalam ke luar satunya juga dari dalam ke luar habis salep petes mata vitamin C1 pada bagian paha sebelah kiri kita ambil di paha sebelah kiri kita suntikan secara IM ya selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan bayi dan suhu bayi pemeriksaan suhu bayi gitu ya kita akan memeriksa suhu terus kita akan memeriksa pernafasan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan lingkar lengan, lingkar kepala disini enggak ada di 60 lang apa ya ya enggak ada lingkar kepala lingkar dada ya kita akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan lingkar kepala 33 lingkar dada bayi setelah satu jam pemberian vitamin K kita melakukan suntikan HB 0 lepaskan salu tangan dalam keadaan terbalik dan rendang di dalam larut tangan dalam keadaan terbalik dan rendang sudah jangan lupa jangan lupa Terima kasih. 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 mungkin gitu oke ibu sekarang kakinya diangkat ya kakinya diangkat ibu boleh posisi setengah duduk seperti ini boleh ya ibu boleh sambil miring kiri atau bisa sambil sambil untuk merangkak ya ibu bisa sambil merangkak jadi ibu lebih pilih posisi yang seperti apa bu yang setengah duduk aja ya oke ya ibu pilih setengah duduk Oke sekarang kita waktunya meneran ya jadi posisi setengah duduk ya alat-alat yang dibutuhkan ini adalah seperti ini ini di videoin terus beberapa lagi alatnya gitu kan terus aja jalannya gitu ya ibu diangkat ya tetap membersihkan dulu ibunya itu ya nggak punya tempat sampah ya nggak membuang tempat sampah dan lanjutin ibunya dipakai kan sospek ibu terlalu anak pakai jenay selanjutnya selanjutnya pastikan ibu merasa nyaman dan menganjurkan warna bayinya ini pantom ini berlepas turunnya pantom ini temennya terus kamu yang iya kamu yang sarungan terus ini kan masih IMD ya iya kamu kamu shoot ini dengan baik hai 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 dikontaminasi tempat bersalin dengan melakukan clorin dengan melakukan clorin kita mengekontaminasi tempat selanjutnya 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 cuti kedua tangan dengan sabun dan air mengalir oke nanti kita premomori ibu ngambil lagi data yang dari situ selanjutnya kita pakai sarung tangan bersih untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ya bener banyak bener sarung tangannya gitu ya oke ibu tadi ngeponnya suruh banyak kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi kita pakai sarung tangan ini enak disini ibu ibu sekarang kalau meneran sekarang seperti orang BAB di peran pokoknya mengejen sebaik-baiknya sekuat-kuatnya tapi seperti orang BAB ya oke nanti terus kita pernafasannya seperti seperti dibatukan oke ibu kita latihan menerannya ibu ibu nah iya bener ya bagus ibu iya bagus ibu oke sekarang kamu fokus di bagian sini aja ya ya gak usah ditunjukin karena kamu mau ngebantu ngeluarin janin ya kamu dorong janinnya nanti nanti gak akan lahir beneran kan kita nah selanjutnya letakkan handuk bersih dibawah ya setelah kepala nampak 5-6 cm di depan sulfa jangan didorong dulu ya di depan sulfa maka sekarang kita kita ganti selimut perut ibu dengan handuk bersih ya ibu karena bayinya sudah mau siap lahir saya taruh handuk di perut ibu nanti untuk bayinya ya Bu ya oke ibu bisa tetap berselimut agar ibu tidak kebinginan oke selanjutnya letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bopong Hai mana kain bersihnya enggak adalah kain bersih tuh ah Duk ada Duk nggak di situ Hai ngebunduk aja udah cepet duk duk-duk bilang aja duk warna merah itu biasanya di stop aja dulu nanti tambah lima lainnya kan persalinan normal gitu ya kita punya 60 langkah asuhan persalinan normal nah di langkah-langkah ini kita akan ikutin semua perusahaan pertolongan dan perkalinan ya nah langkah yang pertama coba dibaca kan mendengarkan dan melihat anda kalau dua persalinan oke tanda gejala kalah dua persalinan di sini dilihat adanya ibu pingin meneran ayo nggak serius ganti aja lah malas bu so ya matiin ya bu nggak usah lanjut aja biarin masih itu bagian di dalam ayo siapa yang mau kamu udah cepetan yang beneran yang benar pakai roh kalau beneran itu benar kalau action beneran nanti soalnya bersulis akan kerepotan lagi nyuruh beneran-beneran malu-malunya lagi hai 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 aku mati wajinya sih kutri yang kamu zoom nanti kan disini ada bagiannya sini yang dia Hai nah gitu ya hitam kau gelap ya iya backlight nah ini kelihatan Bu nah bagus Bu ya yang pertama kita melihat tanda tanda gejala kalah dua yaitu ibu merasakan adanya ingin meneran gimana Hai meranggu gitu jadi saya sudah tidak tertahan lagi bu saya pingin mengeran gitu ya 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 Aduh ibu nggak kuat Bu Aduh sakit Bu Aduh mau maumu BAB M Dazu seperti ini di ребен Chamент kalau udah persalinan asli itu sudah nggak ada rasa sakit lagi jadi cuman yang dirasainnya cuma mau habe kalau kalau satu tuh sakit tapi kalau udah masuk ke-2 di hanya merasakan ini meneran gitu ya selain itu Doran yang kita sebut dengan Dorenda ya selanjutnya Kita sebut dengan tanda yang gejala kedua Adanya Perinium Menonjol Terus tekanan pada Anus dan vulva Membuka Jadi itu adalah tanda gejala Selanjutnya kita akan melakukan Pastikan pelengkapan peralatan Langkah yang kedua Kita sebut dengan persiapkan alat Dan persiapkan diri Persiapkan alat Berarti kita lihat seluruh alatnya Kamu tinggal dari sebelah sini Megangnya gini Jadi alat yang kita butuhkan Itu Alat pertolongan persalinan Seperti ada di checklist Pertolongan persalinan ini Sudah Di beberapa alatnya juga sudah disiapkan Selanjutnya kita akan melakukan Pakai celemek plastik Atau dari bahan yang tidak tembus cairan Habis persiapkan alat Maka kita lanjut ke persiapkan diri Persiapkan diri Untuk menolong persalinan Untuk menolong persalinan Ya ampun Kamu kalau ngebun alat itu yang benar Kamu kalau ngebun alat itu yang benar Kamu kalau ngebun alat itu yang benar Sebelahnya Yang sebelahnya Yang sebelah sana ambil Akan nanti dikatkatkatkatkatkatkatkatkat Yang jadi yang benaran Siapkan alat Ini yang aku ambil videonya itu Kan tanganmu begini Jadi ini Tanganmu jempolmu itu disini Ini aja Nanti dia Asal kamu fokusin Kamu mau posisi kayak mana aja dia Jadi Kita akan melakukan persiapan Alat Kita pakai celemek Terus Melepas dan menyimpang Semua perhiasan yang dipakai Kita akan menggunakan Terus kita Ini nanti Dipakai di sini ya Nanti Kita sudah melepas Kita pakai celemek Baru habis itu kita cuci Cucu tangan ya Cucu tangan dulu kan Belum pakai masker dan yang sekun kan Oke kita cuci tangan dulu Busulis mau cuci tangan dulu Udah disiapin kan Terima kasih kita mau sekarang ke setelah kita cuci tangan kita mau ngapain ibu pakai maskernya kapan harusnya ibu tulis tadi sudah pake pakai masker ya jadi yang namanya nolong persalinan itu dia harus lengkap APD nya setelah itu kita pakai sarung tangan tidak ada korentang ya kita pakai sarung tangan pada baru setelah itu kita masukkan oksitosin ke dalam tabung masukkan oksitosin ke dalam tabung berarti kita langsung ini dipecahin beneran gak elok harusnya memecahkan oksitosin ini sebelum kalian cuci tangan oke di zoom ya kita masukkan oksitosin ke dalam sudah selanjutnya kita membersihkan pulva dan perinimum masih mata bu tulis gak kelihatan ini ini bunyulang kita mau membersihkan pulva dan perinimum selamat menikmati kita akan membersihkan pulva dengan kapas sublimat kita bersihkan pulva dari labia maya minora dari vestibulum sampai ke halus oke sudah ternyata kita akan melakukan pemeriksaan kita masukkan jarinya dulu ya ibu tarik nafas ya bu baru setelah itu kita lihat ternyata porsio sudah tidak terabak pembukaan lengkap menunjuk ubun-ubun kecil ya menunjuk ubun-ubun kecil pukul 12 sutura terpisah itu ya tidak ada bagian-bagian kecil jarinya jarinya gitu ya kepala sudah ada di bidang hoj tiga tapi ketuban masih utuh maka kita akan melakukan amniotomi amniotomi dilihatin ya kita masukkan kita rabah adanya kontraksi pada saat kontraksi sudah mulai meredah baru kita torehkan sedikit kita torehkan sedikit baru setelah kita torehkan kita keluarkan dan kita melihat cairan ketuban serta pada saat amniotomi tidak ada tidak ada mekonium tidak ada terus bagian-bagian kecil janin oke berarti dia sudah sudah gitu ya selesai itu kita bersihkan oke kita bersihkan kita cuci di dikontaminasi ya kita dikontaminasikan ingat ya jangan langsung tapi dibersihkan setelah satu jam pemberian vitamin K kita melakukan suntikan HB0 HB0 nya tidak ada itu cuma vial oke selanjutnya lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendang di dalam larutan oke kita lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik di dalam dan sudah selanjutnya cuci keluar tangan dengan sabun dan air makanan kita cuci ini yang tidur kakinya selamat menikmati selanjutnya 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 cerak Saturday makanan ok langsung po' buat Terima kasih.